Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Pada video kali ini kita akan membahas tentang 3 sebab terjadinya hukum perwarisan dalam hukum waris Islam Yang pertama adalah sebab pernikahan Yang kedua sebab perwalaan Dan yang ketiga sebab nasab Nah nanti untuk yang wala akan saya jelaskan sendiri pada poinnya 3 sebab yang disebutkan disini Itu sudah dirangkum oleh Imam Rohabi di dalam matan beliau yang berbunyi Bahwa ada 3 sebab atau 3 faktor yang menyebabkan seseorang itu berhak mendapatkan hak waris Kalau ada 1 di antara 3 sebab ini Misalkan sebab menikah Atau sebab wala atau sebab nasab Ada pada diri seseorang Salah satunya saja Maka seseorang tersebut sudah masuk ke dalam daftar ahli waris Wahiya nikahun wawalaun wanasab Yaitu sebab nikah, wala, dan nasab Mabakdahu nalilmawarisi sabab Artinya sebab perwarisan itu hanya disebabkan karena 3 faktor ini saja Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Mari kita uraikan satu persatu dari ketiga faktor tersebut Yang pertama karena sebab nikah Nah kalau kita disebut kalimat nikah berarti yang ada dalam pendak pikiran kita ini adalah Adanya suami dan istri Artinya suami istri ini merupakan ahli waris tetap Jika salah satu pasangan ini meninggal dunia Misalkan kalau yang meninggal dunia duluan adalah suami Berarti istri yang hidup sebagai ahli waris Atau sebaliknya Kalau yang meninggal duluan ini adalah istri Maka suami yang masih hidup sebagai ahli waris Dan ini sifatnya adalah baku Sifatnya adalah baku Artinya pernikahan mereka suami istri ini Selama dikatakan sebagai pernikahan sah Sejak terjadinya akad nikah Maka ketika salah satunya meninggal dunia Pasti satunya yang masih hidup adalah ahli waris Dan ini teman-teman semuanya Pernikahan yang dimaksud itu yang penting sah Tidak perlu melihat berapa lama pernikahan mereka sudah berjalan Misalkan nih Ada banyak hal yang kadang-kadang di masyarakat itu rancu Padahal sudah jelas dalam syariat itu Pokoknya menikah Dikatakan sah sejak akad nikah itu Mau berapapun perjalanan pernikahan mereka Maka salah satunya meninggal dunia Dan satunya masih hidup Maka yang hidup itu sebagai ahli waris Misalkan ini Yang sering dibuat rancu padahal sebenarnya tidak rancu Ada seorang laki-laki Sekarang kita sebut suami Dia orang kaya raya sebelum menikah Punya harta melimpah Punya kekayaan yang luar biasa banyaknya Kemudian dia menikah Atau menikahi seorang gadis Desa yang miskin Tidak punya apa-apa Misalkan seperti itu Kemudian setelah menikah Baru saja terjadi akad nikah yang sah Dinyatakan sah Kemudian suaminya meninggal dunia Entah karena sakit Entah karena kecelakaan misalkan Baru beberapa saat akad nikah Dan dinyatakan sah Suaminya meninggal dunia Secara mendadak Maka si istri yang baru saja dinikahinya Beberapa saat tadi Dia dianggap sebagai ahli waris yang sah Menarik sekali Jadi kalau Sebaliknya juga sama seperti itu Misalkan ada seorang Janda kaya Dia punya rumah yang besar Punya harta melimpah Tiba-tiba dinikahi oleh berundong Oleh perjaga muda Baru beberapa saat menikah Ternyata si istri meninggal dunia Gitu Maka saat dia meninggal Si istri meninggal Maka istri sebagai pewaris Dan suami Pasti menjadi ahli waris Walaupun nikahnya baru Sesaat saja Pokoknya Sejak terjadinya akad nikah yang sah Sejak terjadinya Pernikahan yang dinyatakan sah Minimal menurut agama Maka pernikahan tersebut Menyebabkan terjadinya hukum Perwarisan Hal yang sama pula Sebenarnya Bagaimana kalau pernikahan itu Adalah pernikahan siri Nah pernikahan siri Kalau memang memenuhi syarat Dan ketentuan Dan rukun-rukun nikah Menurut agama Maka pernikahan itu juga Dianggap sebagai Pernikahan yang sah Karena memang Ada beberapa kasus Nikah siri itu Yang ngawur Tidak memenuhi Standar agama Misalkan Si perempuan kabur dari rumah Kemudian Dia masih punya bapak Punya orang tua Punya wali Tapi dia kabur dari rumah Dan nikah di perjalanan Namanya nikah lari Itu tidak boleh Nikah siri seperti itu Karena dia masih memiliki wali Tapi kalau nikah sirinya itu sah Ada walinya Ada saksinya Ada maharnya Mempelai Laki-laki dan perempuannya Memang memenuhi syarat Maka pernikahan siri Sekalipun tidak tercatat di KUA Maka pernikahan tersebut Tetap dianggap sah Dan menyebabkan hukum Perwarisan Itu yang pertama Nah Pernikahan yang dimaksud itu Yang terlibat hanya suami dan istri Jadi tidak ada melibatkan mertua Menantu Itu tidak melibatkan ke sana Hukum perwarisannya Jadi hukum perwarisan itu Yang disebabkan karena pernikahan Hanya purni suami dan istri saja Kemudian poin yang kedua Yaitu walak Walak ini dulu teman-teman sekalian Ketika masih ada perbudakan Itu ada orang yang disebut sebagai budak Jadi manusia Sebagai anak kita Seperti ini hari ini Cuman status sosialnya Dia dianggap budak Budak itu kemerdikaannya terenggut Nah kemudian Budak ini biasanya Ada karena disebabkan Terjadinya peperangan Misalkan antara kubu A dan kubu B Terjadi peperangan Dan kubu B kalah Maka Kubu B yang kalah itu Biasanya menjadi tawanan Nah ketika tawanan itu Tidak dibebaskan oleh Saudaranya Temannya Negaranya Maka Tawanan itu bisa jadi Menjadi Budak belian yang diperjual belikan Nah budak ini Statusnya adalah orang yang Tidak merdeka Nah nanti Kadang-kadang ada orang-orang baik Yang membeli mereka Dibekerjakan disitu Dan kemudian Suatu ketika Dimerdekakan Nah Orang yang memerdekakan Budak itulah Yang juga menjadi Salah satu ahli waris Jika misalkan budak ini Budak ini sudah merdeka Disini ada mantan tuannya Mantan tuannya yang memerdekakan dulu Ketika dia meninggal dunia Ternyata saudara-saudaranya Tidak ada semua Istri tidak punya Atau suami tidak punya Kemudian nasab Anak dan istri Apa Anak Orang tua dan lain-lain Tidak ada semua Maka nanti Tuannya inilah yang akan menjadi Atau mantan tuannya yang memerdekakan Itulah yang akan menjadi Ahli waris Tapi kalau masih ada Ahli waris dari nasab Dan nikah Maka tuan Yang memerdekakan tadi Karena sebab walak Itu tidak termasuk ahli waris Kemudian yang terakhir Karena sebab nasab Nah Nasab itu teman-teman sekalian Saya akan gambarkan Agak rinci Kita Kalau bicara tentang nasab Maka kita akan memulainya Dari Orang Atau mengurutkannya Melalui orang yang meninggal dunia duluan Misalkan ada orang meninggal Namanya Ibrahim Ada orang namanya Ibrahim Kita akan mengurutkannya Nasab yang dimaksud itu Berarti nasab ke atas Ibu Bapak Gitu Nasab ke bawah Adalah Anak Laki-laki maupun Perempuan Gitu Kesamping Adalah Saudara Kandung Gitu Lihat ke samping Kesamping sini Berarti ada Saudara kandungnya Ibrahim Baik saudara kandung itu Saudara seibu dan sebapak Atau saudara kandung itu adalah Saudara seibu beda bapak Atau saudara itu adalah Sebapak beda ibu Itu semuanya dianggap sebagai saudara kandung Gitu Makanya nanti dalam bahasa Arab Nyebutnya Ada Akhun Syakik Atau Uhtun Syakikoh Atau Uhtun Liab Atau Uhtun Lium Misalkan seperti itu Nah Kalau bapak ibunya Nggak ada Tengok lagi Disini masih ada kakek Neneknya Panda Kalau ke bawah Ada anak perempuan Anak laki-laki Kalau nggak ada Ada nggak Cucu laki-laki Cucu perempuan Dari anak laki-laki Dan seterusnya Nah ini Gambaran umum Tentang Pernasaban Makanya Yang namanya nasab itu Pasti dari kandung Jadi makanya Tidak ada Anak tiri itu Sebagai ahli waris Ibu tiri itu Bukan ahli waris Seperti nggak Nggak masuk Baik teman-teman sekalian Yang dirahmati Allah Muka-muka Penjelasan singkat Tentang sebuah perwarisan itu Bisa menjadi Pencerahan Buat kita semua Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh